Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Vivo Y12 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa pola atau pin ataupun sandi untuk buka kunci layarnya sudah kita cak beberapa kali, tetap tidak bisa juga malah ketika kita cak terlalu banyak, akan muncul notifikasi telepon ini sudah terkunci, harap coba lagi dalam sekian detik kita akan coba untuk mengatasi lupa kunci layar pada Vivo Y12 ini menggunakan tool gratis sebelumnya bisa kita matikan dulu handphonenya kemudian kita siapkan kabel data yang bagus langsung saja kabel datanya bisa kita colokkan ke komputer kemudian untuk menghubungkan handphone ini ke komputer nanti kita harus menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tekan secara bersamaan sambil menekan kedua tombol volume, kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sampai handphone ini terbaca oleh Windows yang kita gunakan oleh tool yang kita gunakan untuk toolnya, justru aku menggunakan tool lawas yaitu XTM Miracle Tender versi 2.82 karena tadi aku gunakan tool baru, handphone ini tidak dapat terbaca dan tool ini gratis bisa kita gunakan untuk link downloadnya silahkan bisa dilihat di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian pada halaman downloadnya juga sudah aku ulas ketika kita mengalami error saat menjalankan tool ini ataupun saat menggunakan tool ini silahkan dibaca dengan baik-baik tutorial teksnya ketika kita akan menginstall tool ini ataupun ketika kita akan mengatasi errornya kemudian setelah toolnya terbuka bisa langsung kita masuk ke menu MTK di bawahnya ada beberapa menu di sini ada 4 menu untuk mengatasi lupa kunci layar pada Vivo Y12 kita gunakan menu service jadi masuk ke menu MTK menu service, kemudian pilih format kemudian pada bagian boot optionnya dari 4TH boot kita ubah menjadi 8TH boot kemudian untuk tipe handphone nya kita gunakan Vivo Y83 sebagai persamaannya untuk di bagian save mode hilangkan centangnya auto kita berikan centang dan centang juga di bagian advance FRP siapa tahu FRP nya ikut terbaipas lalu bisa kita pilih menu start button dan kita tunggu sampai muncul waiting for USB port selanjutnya kita hubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi handphone mati kemudian tekan dan tahan kedua tombol volume dan kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya masih muncul keterangan waiting for USB port kita tunggu dulu bisa kita letakkan dulu handphone ini dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan ketika handphone sudah betul terbaca oleh tool ini maka ada progress warna kuning pada kolom progress bar nya memang ada sedikit jeda saat kita hubungkan handphone ini ke komputer sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kita tunggu sebentar ini dia sudah terbaca connecting AT mode namun ternyata ada keterangan port error sampai disini kita bisa mengulangi lagi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer kita bisa pilih menu stop button dulu untuk menonaktifkan toolnya atau untuk kita hentikan proses pada toolnya kemudian kita nyalakan ulang handphone ini biar cepat kita masuk ke recovery mode saja langsung kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone ini masuk ke tampilan vivo fastboot kemudian kalau sudah masuk ke tampilan vivo fastboot tinggal kita convert saja masuk ke recovery mode kita tunggu sebentar sampai handphone ini restart kemudian masuk ke recovery mode dan langsung kita matikan handphone ini dengan memilih menu shut down kita tunggu masih proses loading di tampilan vivo dan kita tunggu sampai masuk ke recovery mode kita tunggu sebentar dan ini dia kita langsung pilih saja menu shut down untuk mematikan handphone ini kemudian bisa kita ulangi untuk menghubungkan handphone ini kemungkinan tadi handphone goyang pada saat kita hubungan ke komputer jadi sebaiknya kita balik saja kabel data kita hubungkan terlebih dahulu ke handphonenya kemudian handphone kita letakkan kita pilih menu start button di toolnya kemudian kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah pada handphone ini sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan kabel data ke komputer dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya oke sudah muncul keterangan waiting for USB port bisa kita lepaskan menekan kedua tombol volume kita tunggu dulu saja sampai muncul keterangan connecting AT mode kemudian nanti handphone ini akan langsung ter-reset datanya untuk menghapus kunci layar memang semua data yang ada pada internal memori handphone ini harus hilang tidak hanya kunci layarnya yang hilang tetapi semua data yang ada pada internal memori baik itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan semuanya akan hilang oke kita tunggu sebentar masih pada keterangan waiting for USB port jika ternyata keterangan waiting for USB port ini sudah lebih dari 30 detik biasanya memang handphone tidak terbaca oleh toolnya kita bisa melepas kembali handphonenya kemudian mencoba menghubungkan ulang handphone ini ke komputer maklum karena disini kita menggunakan tool gratis jadi harus kita ulang-ulang berkali-kali sampai handphone ini terbaca oleh toolnya dan yang perlu diperhatikan juga kondisi baterainya jika kita menggunakan XTM Miracle Thunder ini kondisi baterai pada handphone harus di atas 50% karena bisa jadi kondisi baterai yang di bawah 50% juga menjadi faktor handphone ini tidak terbaca oleh toolnya tampaknya sudah terlalu lama proses loading dan tidak kunjung muncul keterangan berikutnya tidak ada connecting AT mode ataupun keterangan yang lainnya jadi kita stop dulu untuk toolnya kita nyalakan ulang handphone ini masih menggunakan metode yang sama yaitu masuk ke recovery mode tekan tombol volume atas dan tombol power kemudian masuk di vivo fastboot kita ubah menjadi recovery mode dengan memilih menu recovery mode atau bisa kita hubungkan ulang kabel data ke komputer melalui port USB yang berbeda sekarang kita tunggu dulu sampai handphone ini masuk ke recovery mode masih loading di tampilan vivo langsung saja kita pilih menu shutdown untuk mematikan handphone ini dan kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data dengan cara tekan terlebih dahulu kedua tombol volume kemudian sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer jangan lupa ya kita pilih start button dulu di toolnya waiting for USB port kita hubungkan handphone ke komputer oke ini dia sudah muncul waiting for USB port untuk yang kedua kalinya kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan berikutnya dan handphone ini berhasil di reset datanya oleh XTM Miracle Thunder versi 2.82 gratisan ini kita tunggu sebentar mudah-mudahan langsung terbaca masalahnya adalah disini jedanya kadang tidak konsisten bisa jadi 10 detik sudah langsung muncul proses reset datanya namun kadangkala bisa sampai 20 ataupun 30 detik baru handphone ini terbaca oleh tool tersebut dan proses buying resetting user data baru muncul namun jika ternyata lebih dari 30 detik sudah pasti handphone ini tidak terbaca oleh toolnya dan kita harus mengulanginya terus sampai handphone ini terbaca ketika kemarin sempat beredar beberapa kasus untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada handphone vivo dan ternyata menggunakan tool A atau tool B handphone justru mengalami kasus mati total ataupun break namun dengan menggunakan Miracle Tender versi gratisan ini kita bisa meminimalisir risiko tersebut jarang sekali handphone mengalami kasus mati total menggunakan tool ini atau bahkan selama aku menggunakan Miracle Tender ini belum pernah mengalami kasus handphone mati total memang saat menggunakannya kita harus berulang kali sampai handphone ini berhasil terbaca oleh tool tersebut di awal tadi sudah dua kali kita restart handphone ini tetap belum membuahkan hasil sekarang sekalian kita restart toolnya tidak hanya handphonenya tetapi toolnya juga kita close dulu kemudian kita jalankan ulang lakukan hal ini berkali-kali sampai handphone bisa terbaca oleh Miracle Tender versi 2.82 gratisan ini jadi jangan menyerah ya tetap semangat sampai handphone ini terbaca sekarang ini handphone full aku restart tidak masuk ke recovery mode tetapi masuk ke tampilan terkunci layarnya kemudian nanti kita matikan lagi handphonenya untuk toolnya juga aku close kemudian aku jalankan ulang agar lebih segar kemudian nanti kita coba untuk menghubungkan lagi handphone ini ke komputer langsung aja masuk ke menu MTK kemudian service kemudian format kemudian bootnya kita ganti ke 8 TH boot kemudian seri handphonenya kita pilih vivo Y83 save mode hilangkan centangnya auto centang advance FRP kita centang selanjutnya handphone ini sudah masuk ke tampilan kunci layar lagi tidak mengalami mati total jadi aman kemudian kita matikan handphonenya kita hubungkan lagi handphone ini ke komputer kita pilih dulu menu start buttonnya kita tunggu sampai muncul waiting for USB port kemudian kita letakkan aja handphonenya tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sebentar sampai handphone ini terbaca sampai handphone ini terbaca oleh toolnya ternyata handphone masih belum terbaca the port be occupied kita tunggu dulu sampai infonya loading oh ternyata handphone masuk ke charging mode kita ulangi aja kita pilih menu start button waiting for USB port kita ulangi menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data tahan kedua tombol volume kemudian hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan ini dia handphone terbaca sementara waiting for USB port untuk yang kedua kalinya kita tunggu sampai muncul keterangan berikutnya jeda sekitar 10 sampai dengan 30 detik kita tunggu dulu mudah-mudahan kali ini handphone langsung terbaca oleh toolnya dan proses reset bisa kita lihat pada miracle thunder versi 2.82 ini kita tunggu bismillahirrohmanirrohim dan ini dia connecting AT mode sudah muncul ada progress bar yang berjalan kemudian bank factory reset dan muncul keterangan done proses reset user data handphone ini sudah selesai proses menghapus kunci layar yang lupa pada vivo y12 sudah selesai handphone langsung masuk ke charging mode dan kita akan lihat hasilnya langsung aja kita menuju ke tampilan handphone ini untuk menyalakannya bisa kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan dan tahan tombol power sampai muncul logo vivo di layarnya untuk selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loadingnya kira-kira bisa memakan waktu 2 sampai dengan 5 menit seperti biasa durasi loading pada video ini aku percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan fun touch os selamat datang kunci layar sudah hilang tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu namun kadangkala handphone android yang mengalami kunci layarnya setelah berhasil kita hapus kunci layarnya dia akan meminta verifikasi akun google apakah begitu juga dengan handphone yang kita pegang ini yaitu vivo y12 ini kita akan lihat nanti untuk sementara masih kita lewati dulu menghubungkan handphone ini ke jaringan internet kita akan set up offline dulu handphone ini mudah-mudahan handphone bisa kita set up sampai ke tampilan menu ini dia untuk akhir set upnya ada tampilan seperti ini selamat kemudian gunakan sekarang dan ada loading tunggu sebentar ternyata handphone ini masih belum bisa kita set up sampai ke tampilan menu karena memang handphone ini ternyata meminta verifikasi akun google jadi kita akan set up lagi kali ini handphone langsung kita hubungkan ke jaringan internet bisa menggunakan data seluler ataupun wifi agar lebih cepat kita gunakan jaringan internet via wifi saja kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone ini terhubung ke jaringan internet ketika handphone terhubung ke jaringan internet akan muncul menu berikutnya di bagian bawah layarnya langsung saja bisa kita pilih menu berikutnya kemudian kita tunggu disini ada keterangan loading ya menyiapkan ponsel kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini tergantung dari kualitas internet yang kita gunakan setelah itu akan muncul tampilan salin aplikasi dan data bisa kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu sebentar muncul tampilan loading lagi kita tunggu dan ternyata handphone ini masih meminta konfirmasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu kunci layarnya kemudian kita bisa gunakan opsi lain yaitu menggunakan akun google dengan memilih gunakan akun google saya kita pilih menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin pada handphone ini sebelum kita reset menggunakan miracle thunder tadi jika kita ingat akun google nya silahkan ketikkan saja email nya kemudian masukkan kata sendinya dan setup sampai ke tampilan menu namun jika lupa akun google nya jangan khawatir teman-teman bisa simak tutorial cara bypass akun google nya sudah aku taruh link nya di pojok kanan atas video ini cara bypass akun google pada vivo y12 jika teman-teman menebak untuk cara bypass akun google nya dengan metode merubah kunci layarnya seperti dahulu memang betul untuk metodenya masih sama yaitu merubah metode kunci layarnya namun langkahnya saja yang berbeda karena pada versi keamanan terbaru ini kita tidak bisa serta-merta langsung merubah model kunci layarnya seperti yang dulu kita bisa gunakan metode tersebut tapi ternyata sekarang ada tambahan trik lagi agar kunci layar bisa kita rubah karena saat kita akan merubah model kunci layar menggunakan tampilan setup ini sekarang sudah tidak bisa disini mau pilih tambah sidik jari ataupun tambah wajah sudah tidak bisa kita pilih lagi kita coba tambah sidik jari ataupun tambah wajah sekarang sudah tidak muncul opsi untuk mengganti model kunci layarnya lagi ada trik lain agar kita bisa mengganti model kunci layarnya silahkan simak tutorial cara bypass FRP pada vivo y12 linknya tadi sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini ataupun di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi untuk sementara sampai disini dulu tahap pertama kita sudah selesai menghapus kunci layar yang lupa pada vivo y12 untuk selanjutnya kita akan coba untuk bypass akun google pada vivo y12 ini dengan metode yang baru oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih Terima kasih.